Kalo Mazda selama ini ga ada yang kawai Kita semua ori Hai balik lagi di vlog gue, kali ini gue bakal ngobrolin masalah Mazda Karena Mazda tuh banyak orang yang bilang harganya lebih mahal atau yang lain-lain Sekarang gue lagi ditemenin sama Bro Rangga Ini temen gue Tapi dia kerja di bagian Oh jadi sales di Mazda Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol dan banyak pertanyaan di waktu gue yang bakal gue tanyain ke dia Jadi gini Bro Kita ngobrol santai aja ga usah-usah Jadi gini Ada beberapa pertanyaan yang bakal gue tanyain Karena Banyak orang ya dengan brand Mazda ini agak sedikit beda Sekipun memang Mazda kan produknya produk jopang Betul Tapi kenapa sih Pertama kenapa harganya agak sedikit mahal dibanding produk-produk yang lainnya Tapi produk jopang juga Itu kenapa sih Oke Dicoba gue jawab nih ya masalah itu memang Bukan Bro aja nih yang nanya nih ya Masalah itu Banyak kan sama kita yang suka nanya gitu Karena apa? Pertama Kita mobil Sibiu 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 Thailand Jepang 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 Nah Kemudian material kita yang pakai memang kita material yang terbaik sih Dibandingkan dengan brand yang sekelasnya juga Kita memang material kita di atasnya Jadi Memang Dari segi Pertama tadi Sibiu Kemudian material yang dipakai kita kualitasnya dia kualitas yang terbaik Oke Jadi Itu sebetulnya yang Ada perbedaan Dari segi harga sendiri tuh ya Oh Tadi itu Jepang Kalau kualitas kita jawabin Kita Terbaik Luar dalem tuh ya? Ya Dari mulai eksterior, interior Itu kita Bahan-bahannya pasti berbeda Ada yang berbeda Oke Jadi material ya Material juga berbeda Lalu yang kedua nih Oke Yang kedua nih sebenernya agak Aneh Gak aneh Terus ada yang bilang gue gue Katanya Polon katanya Spare part Mazda tuh Agak sulit didapet Itu mitos atau fakta Atau gitu Bener gak sih? Oke Jadi disini Saya coba Ngejelasin juga ya Jangan sampai Orang jadi Jalan tanah ketiknya Untuk beli Mazda Aduh spare partnya gimana Kan pasti jadi gitu ya Maksudnya orang jadi gitu Ada kekhawatiran Atau gimana Disini gue mau jelasin juga Sebetulnya Mazda sekarang Dengan TPM Yang sekarang ini Itu untuk spare part Kita ready Aman lah Maksudnya dalam artian Mau beli apa Tinggal datang ke dealer Mazda Pasti ready Di seluruh Indonesia Seluruh Indonesia Di lokasi tersebar Di seluruh Indonesia Kita banyak Bandung Jakarta Dimanakun juga ada Tinggal datang ke dealer Aman loh Aman ya Aman Part kita tersedia Karena kan orang nih Kan si brand Mazda CBU Itu yang diluatirkan Betul gak sih? Kalau misalkan CBU kan otomatis Si partnya juga kan Otomatis dari luar dong Ya Betul Gak dari sini Itu makanya Kalau KW ada gak? Kalau Mazda selama ini Gak ada yang KW Ada yang KW Kita semua ORI Oke Dari situ Makanya Untuk part kita ORI Umur pakainya lebih panjang Jadi kalau mau beli part Ini langsung dealer Langsung Gak usah dipasang Jangan lah Jangan Saya nyaranin jangan Yang ketiga Ini Sebenernya Gue agak bingung sih Ini Beberapa produk Beberapa produk Dari Berbagai macam Produk Itu ada warna tersendiri Yang katanya Harganya beda Ini Lucu Sebetulnya Harusnya Sebetulnya Si warna itu Sama 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 Warna Warna Merah Agak Bisa sampai Berapa juta 4 juta 4 juta Bisa beli Motorhacken Gara-gara beda warna Bisa beli motorhacken Itu kenapa tuh Bisa sampai Selisih 4 juta Selisih 4 juta ya Oke Untuk Mazda Memang ada dua varian suarna Yang ngebedain Yang pertama itu Soraya Kristal Merah Soraya Kristal Sama Mesin Gray Ini Nah Itu yang ngebedain Sebetulnya Apa sih Sebetulnya Itu Kita ada penambahan 4 juta Sebetulnya Nilai itu Itu Bisa disebut Murah lah Kalau misalkan Efek yang didapatnya Makas Ketuasannya Pertama Saya warna merah Yang warna merah Saya mau jelasin dulu yang warna merah Warna merahnya Mazda ini Dia efeknya Kayak Lafa Lafa itu Lafa Lafa gunung rapi Oh gitu Si merahnya Kalau misalnya pada saat Posisi di luar Misalnya jam 10 pagi Gitu ya Kena cahaya matahari Kena cahaya matahari Itu warna proses Seperti lah Efek yang dihasilkan Dari ceri itu Kayak Warna merah Nah Makanya Kenapa Ada perbedaan Itu memang sistemnya Pengecepatannya beda Lebih berefek Efeknya kayak Efek warna Lafa Itu yang membedakan Sebetulnya Warna spesial Warna merah Sore kristal tadi Ya betul Efeknya seperti itu Yang kedua Itu tadi ada Kita warnanya Mazing Grey Mazing Grey Itu efeknya Lebih ke Kayak pahat Apa Baja Baja yang dipahat Bentuknya menjadi mobil Baja Baja Dipahat bentuk mobil Jadi kayak langsung pahatan Nah itu efek yang ditimbulkan Dari warna Mazing Grey tadi Makanya kenapa Kalau kelihatan Kelihatan efek si Kalau bisa di luar Di mobil Mazing Grey Atau merah Tadi kan Ya Mazing Grey Kalau di luar Itu kelihatan Di tiap lupukan Kayak yang Warnanya ada Kayak perbedaan Nah itu efek itu Fungsi semua kecetannya Itu yang berbeda Nah kalau yang Mazing Grey tadi Itu lebih kelihatan Seperti bentuk Baja yang dipahat Menjadi mobil Itu Perbedaannya Dengan Memang tadi Sisi 4 juta Ya 4 juta Tapi memang Hasilnya Kalau misalkan Kita buat Kekebuatan Apalagi Kayaknya Senang warna merah Atau Senang warna Grey Dengan efek kayak gitu Kalau Menurut saya sih Waktu dapet Cet Dengan efek kayak Bagus Cuma nambah Cuma 4 juta Terus yang Masda kan Sorry gue bilang ya Masda kan mahal Jangan sih Lebih mahal Ya Ada perbedaan Ya Ada perbedaan Harganya Ada selisih Dibagi produk-produk yang lain Nah Ini Yang gue pengen tanyain itu Sebenarnya dari Siti feature Ada gak sih Feature Andalannya Mazda Yang Gara-gara feature Tersebut Lebih mahal Jadi Misalkan Atau Mobilnya bisa Hatayin gitu Atau Belum jadi robot Kira-kira Ada gak sih feature Yang bisa di Android Gara-gara itu Harganya bisa jadi lumayan Ya Oke Ini ada Memang itu Sebetulnya salah satu yang Dipunyai Mazda Yang di mail Nah Lain mungkin Mobil-mobil Jepang Setelah saya itu Yang Belum punya Kita salah satunya yang Punya kelebihan di situ Jadi kita Mazda Untuk Tipe-tipe Tertinggi Kalau misalkan Kelas-kelas Yang Masda 2 Yang GT CX3 GT CX5 Itu yang Tipe Kita punya fitur Namanya I-Active Sense Namanya Kalau untuk di Mazda I-Active Sense Ya Jadi Itu semacam Fitur proaktif Ya Dari Mazda tuh Si mobilnya Supaya Dia Untuk mendeteksi Sebelum terjadi kecelakaan Si mobil itu Masih tau dulu Jadi sensor buat Kalau di depannya Ada sesuatu Ada Apakah itu Yang bisa membuat Potensi terjadi kecelakaan Dia mobil udah ngasih tau dulu Jadi jangan sampai terjadi Untuk mencegah Berarti Itu Fiturnya Ngasih tau Atau Ngasih tau dulu Ngasih tau dulu Ngasih tau dulu Habis gitu Baru Dia Harus bagaimana Supaya si Pengembudinya itu Jangan sampai terjadi nabrak Misalkan nih Contohnya Kayak mobil Kita punya yang namanya Smart City Brake Support Smart City Brake Support Atau kita nyebutnya sih Banyak orang biar gampang ya Perman otomatis Jadi gede Nah Ini berfungsinya Pada saat Di jalan Dengan kecepatan Range 4 sampai 30 km per jam Ada objek di depan Tiba-tiba berhenti Kalau kita misalkan Sambil balesin WA Sekarang kan banyak gitu ya Range range kecepatan gitu Tapi kan Emang orang biasanya Sambil Ada macet gini Enak ya Sambil balesin WA lah Apa gitu kan Tiba-tiba depan Yang paling parah lagi main PUBG ya Itu parah Kalau gitu udah Waduh jangan lah Ada mobil berhenti misalnya depan Ya Itu Kita lupa nginjek rem Karena lagi keasikan Ya Mobil ngedeteksi di depan ada bahaya Ya Dia otomatis Dia Ada mengurangi kecepatan dengan Rem Oh otomatis ya Begitu kita Sadar nih Oh depan rem nih Ada keranaan di rem Ya Otomatis kita kan Nginjek rem Ya Nah itu supaya Maksudnya Supaya jangan sampai Nabrak mobil depan Nah itu dia mobil Ngasih tau Nah itu kan Kalau kecepatan Berapa tadi 4 sampai 30 4 sampai 30 4 sampai 30 Kalau misalkan sekarang Kok di jalan tol Oke Kenceng tuh Nah Itu disitu ada sensor yang lain lagi Untuk mendeteksi marka jalan Misalnya Marka jalan Yang putih-putih Ya Lain depan pun Warning system DWS Nah itu dia mendeteksi Marka jalan Pada saat Kecepatan Tinggi Itu masuk jalan tol Itu dia udah mulai mendeteksi Begitu kita Kalau keluar jalur Nginjek garis putih Nah Itu dia ingetin Maksudnya Dia ada bunyi Untuk ingetin Bahwa kita keluar marka jalan Untuk di tipe tertentu Dia udah ada Asisnya Land keep Assis Dia untuk mengkoreksi Mengkoreksi Jadi supaya tidak Luar marka jalan Untuk tipe-tipe tertentu Di master sudah ada Dengan Land keep assist Gitu Jadi memang Selain yang Kecepatan tersebut Untuk kecepatan tingginya Dia sudah punya Seperti itu juga Dan juga Ini ada salah satu yang Gini Kalau kita Cara nyetirin Kita udah ngantuk Bener-bener ngantuk Si mobil Tahu nih Kita cara nyetirnya Udah Gak beres nih Something nih Dia ngingetin Luar tuh Kayak lambang Belas kopi Harus istirahat Oh jadi harus Mereka Itu udah Harus Mobil mendeteksi Wah Kasarnya Gini lah Lu ngantuk Istirahat dulu lah Nah itu Dia sampai Maksudnya sampai Nginet 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 Karena dia nge-record Cara nyetir kita Seperti apa Pada saat mulai Berubah Nah Mobil mendeteksi bahwa Ini ada yang Salah Mungkin itu Capek Makanya Muncul lah bang Istirahat dulu lah Ada satu pertanyaan Kenapa harus kopi bang bang Apalagi Si driver ini harus ngopi Gitu Kalau ngopi kan Ngopi Biar segera lagi Mungkin itu lah Jadi udah universal Lampang kopi Lampang kopi Canggi Oke bro ini mungkin Kayaknya Pertanyaan terakhir dari gue Ya Kayaknya Udah gak ada lagi Gue udah keluar Ini pertanyaan terakhir nih Buat gue Maupun konsumen Atau mau yang Servis ya Ini Dealer Di Indonesia Itu Kira-kira Ada berapa Soalnya kan orang Dealernya dimana sih Kalau di Bandung Kalau di Bandung Kita gak usah tanya ya Maksudnya kalau di Bandung Gampang Kalau di Peramatan Gampang Ini kalau usahakan di daerah-daerah Ini kemamping dealer Ada berapa kira-kira Oke Untuk builder sendiri Seluruh Indonesia Itu Kita ada 30 lebih Ya 30 lebih Untuk prosesnya Saya Lupa juga sih ya Di berapa 30 lebih Jadi Dia untuk di Pulau Jawa Di Pulau Jawa gak Selain Bandung Ya Jakarta Bogor Jerbo Solo Jogja Surabaya Terus untuk di Sumatera pun Kita ada Di Sumatera Kalimantan Makassar Oh ada juga Ada Jadi sampai udah Sampai ini Jadi kalau misalkan Untuk di Dealer Ucap 4 dealer Kita udah cukup Jadi Tinggal Kalau misalkan Yang mau beli Sudah gampang ya Sudah gampang Servis Sudah gampang Apalagi tadi Sepak Mungkin Ada pertanyaan juga Semper Kita Udah Kenalah Nggak usah khawatir Apalagi untuk Yang Sering ganti Itu Pasti Ready Oke Sekarang Kita udah ada di Penghujung Sebenarnya Udah 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 Takutnya Mau sekalian Dipromosiin Atau Gua yang promosiin Tapi kan Lepasnya 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 Jadi gitu Sampai 268 Bandung Cari Cari Rangga Di sini Rangga pasti bantu Untuk Mau test drive Tanya penawaran Discount terbaik Promo terbaik Untuk simulasi hitungan Semua pasti bisa Rangga Bandung So Jangan lupa Untuk datang ke Mazda Ciaplas Jalan Ciaplas 264 268 Bandung Cari Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa lagi Bye Bye